Intro Bagi kalian yang belum menonton part 128 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian bisa mengikuti alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan minuman favoritmu Serta masakan padang warung padang padang masar Biar tidak lapar di perjalanan mas bro Pada video kali ini kita telah melihat bahwa di episode sebelumnya Kita menyaksikan bahwa ratusan bayangan pasukan Boruto Sudah melawan ratusan punsin Eko Naruto Di sisi lain Kawaki terperangkap dan dikurung oleh Jura Ini semacam segel agar Kawaki takkan bisa keluar Karena semakin Kawaki menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan penjara itu Maka bertambah kuat dan koko penjaranya Sebaliknya ketika Kawaki hanya berdiam diri saja Maka cakranya akan dikuras habis oleh penjara tersebut Jadi apapun yang Kawaki lakukan ada konsekuensinya Kawaki pun mengatakan Sialan kau Jura Kenapa dia tidak mau bertarung denganku sampai tidik darah penghabisan Kenapa dia selalu menghindar bertarung denganku Kawaki pun mencoba berubah menjadi model beast Dan mencoba menghancurkan penjara itu Namun dia tetap tidak bisa menghancurkannya Bahkan cakranya terkuras sangat drastis Kawaki pun mencoba membuka portal dimensi dan berhasil Tapi ketika dia akan memasukinya Tiba-tiba portal itu menghilang Karena diserap oleh penjara tersebut Sialan Bagaimana caranya aku bisa keluar dari penjara ini Kata Kawaki Kita pun ke tempat Boruto bersama pasukan bayangannya yang sedang bertarung Boruto pun mengeluarkan igris level 2 Untuk memandu sedo monster beruang Dalam menghadapi musuh yang menyerang dengan Chou Odamara Senggan Boruto pun melihat Ego Naruto yang asli Dan terbang dengan cepat sambil memegang pedangnya Namun dari segala arah Datanglah Bunshin Ego Naruto mencoba menyerangnya Boruto pun mengeluarkan pasukan bayangannya dengan cepat dari tubuhnya Untuk menahan mereka Boruto pun tetap bisa maju dan menyerang Ego Naruto yang asli Walaupun begitu dia menahannya dengan ekornya Dan mengatakan Perang ini takkan bertahan lama Otsusuki Boruto Karena tujuanku bukanlah kau Boruto pun menjawab Aku tidak peduli Selama ada aku Maka kau takkan pernah bisa pergi dari sini Mereka pun terpental satu sama lain Dan ternyata Jura sudah sampai di tempat itu dan mendekati Ego Naruto Dan mengatakan Dan mengatakan Ternyata kau serius melawan Otsusuki Boruto Ego Naruto pun mengatakan Tidak Ini hanya rencana awal saja Karena instingku dan tujuanku hanya satu Yaitu untuk mencari dan mengacurkan tempat yang bernama Desa Konoha Jura pun tersenyum dan mendukungnya Baguslah Rupanya kau telah menemukan tujuanmu setelah kau dibangkitkan Di momen inilah kita mengetahui tujuan dari Ego Naruto Yaitu dengan mengacurkan Desa Konoha Memang masuk akal karena Naruto yang asli saat mencintai Desa Konoha Maka ini tidak aneh jika Ego Naruto menargetkan Konoha Seperti halnya Hidari menargetkan Sarada Matsuri menargetkan Konoha Maru Dan Senuman Bak menargetkan Eida Ego Naruto pun mengatakan kepada Jura Antarkan aku ke bumi Aku ingin mencari Desa Konoha Jura pun mengatakan Baiklah Tapi aku hanya bisa mengantarkanmu ke bumi saja Bukan ke Desa Konoha Karena semua tanda cakar yang ada di Desa Konoha Sudah dihilangkan oleh Otsusuki Kawaki Ego Naruto pun tidak keberatan Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu Tapi ternyata Jura melepaskan tawanan dari Konoha yaitu Mitsuki yang sudah dia kendalikan dan bersiap untuk menghalangi Boruto jika dia menyerang Dan benar keputusan Jura tidak salah Ketika mereka berdua akan memasuki tanda cakar Boruto sudah melemparkan pedangnya dan menendang Ego Naruto dengan cepat Dan menyiapkan Chidori untuk menyerang Jura Jura pun secara tiba-tiba mengecilkan tubuhnya Membuat Boruto sangat kaget Karena dia bisa mempunyai teknik seperti Kawaki dan Isshiki Atsusuki Jura pun mendekati Ego Naruto dan berencana kabur dengan Ego Naruto Boruto pun tidak ingin menyanyiakan peluang ini Dia menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa Dan sudah tiba di depan Jura dan Ego Naruto Mereka berdua pun kaget Tapi tiba-tiba ada Mitsuki di samping Boruto Dia tidak tanggung-tanggung sudah menggunakan mode sage ular Dan mengatakan Halo Atsusuki Boruto Dan dia pun menyarangnya Terjadilah ledakan yang besar membuat tanah di tempat kejadian hancur Kemudian kita ke tempat Sarada Orochimaru pun mengatakan Aku harus pergi Aku merasakan chakra Mitsuki tidak jauh dari sini Aku harus memeriksanya Dengan kedua mataku Kasin Koji pun mengatakan Kalau begitu aku akan ikut denganmu Oroch Dan untuk Sarada Sementara waktu kau dan Hidari Diawasilah pertempuran dari sini Dan pada akhirnya mereka berdua sepakat menuju ke tempat chakra Mitsuki berasal Kita pun ke tempat Boruto Boruto mengatakan Tidak ku sangka kau datang langsung menyerangku dengan mode sage ular Mitsuki Mitsuki pun tidak menjawab dan hanya diam saja Boruto pun menjadi penasaran apa yang sebenarnya dia pikirkan Mitsuki pun mengatakan serang arsusuki Boruto Dia pun maju dan menggunakan foton topa Setelah mengumpulkan chakra dalam perut Mitsuki bisa memuntahkan pusaran angin yang cukup kencang dan kuat untuk melempar segala yang ada di hadapannya Selain itu teknik ini juga bisa dipakai teknik pendukung Boruto pun terkena angin yang sangat cepat dan kuat Mengakibatkan dia hanya bisa menahannya Namun tidak hanya itu saja Selain menggunakan teknik foton topa Mitsuki juga mengkombinasikan dengan serangan susulan Yaitu Senpo Orochi Ikasuchi Teknik jutsu ini sebenarnya adalah Raiton Heavy Mikasuchi Tapi memiliki kekuatan lebih Karena dibantu oleh energi alam saat Mitsuki dalam mode sage Serangan listriknya masih dalam bentuk ular Tapi berubah warna menjadi biru muda Tentu saja kekuatan Orochi Ikasuchi Meningkat sangat jauh dari jutsu originalnya Dan mungkin ini adalah jutsu terkuat Mitsuki Boruto tidak punya pilihan selain menggunakan Dark of Shadow Keluarlah bayangan hitam yang luas muncul dari bawah Dan melahap semua serangan Mitsuki Bahkan ular senjutsu Mitsuki berangsur-angsur lenyap Boruto pun mengatakan Sialan aku terpaksa menggunakan kekuatan ini Padahal sebelumnya aku hanya menggunakannya Saat mengalahkan Matsuri Terlebih lagi Jura dan Ego Naruto pergi entah mengapa Dan buruknya masih ada ratusan punisi Ego Naruto Yang harus kuselesaikan Di sisi lain Ego Naruto dan Jura sudah sampai di bumi Dan ternyata mereka berada di desa Sunagakure Ternyata di desa itu ada Rekage kelima Atau yang kita kenal yaitu Darui Yang sedang bertemu dengan kasih Gage Garak Untuk mengadakan rapat Darui pun mengatakan Gara ada tamu yang tidak diundang datang ke sini Gara pun menjawab Yah kau benar Tapi chakra ini sangat tidak asing bagiku Kata Gara Akhirnya mereka berdua pun menggunakan pasir Gara Dan terbang menuju ke tempat musuh Di sisi lain Ego Naruto mengatakan Kita kedatangan tamu dari desa yang ada di depan kita Jura pun mengatakan Itu tidak masalah Karena tidak ada bahaya besar Selain Ortsusuki Boruto dan Ortsusuki Kawaki Karena berada dalam jangkauan desa Sunagakure Yang tempatnya adalah pasir Maka Gara dengan cepat menggunakan teknik Riusa Bakuryu Saat mengaktifkan teknik ini Gara akan menarik mineral beserta bebatuan dari bawah tanah Dalam jumlah yang sangat besar Setelah itu dia akan menciptakan serangan yang sangat masif Dan lebih mirip seperti tsunami Jutsu ini mampu menjangkau area yang sangat luas Dan menyerang beberapa target sekaligus Membuat Jura dan Ego Naruto terbang dengan tinggi Menghindari tsunami pasir tersebut Tapi Darui langsung menyerang mereka berdua dengan Kuroi Kaminari Alias petir hitam termasuk salah satu teknik khas milik Darui Petir ini sangatlah unik karena berwarna hitam kegelapan Selain itu daya serang petir ini terlihat jauh lebih kuat Dibandingkan dengan petir biasa Darui mewarisi Jutsu petir hitam ini dari Rai Kage ketiga Yang sangat legendaris Dengan memanfaatkan petir hitam Dia bisa mengembangkan Jutsu yang sangat kuat Untuk mengalahkan lawan-lawannya Ego Naruto pun mengeluarkan Chou Oda Mara Senggan Dan melemparkan ke arah petir hitam Darui Dan terjadilah ledakan Darui dan Gara pun tidak percaya apa yang mereka lihat Apa? Uzumaki Naruto? Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia berada di sini? Terima kasih telah menonton!